Ustai menggelar seleksi Timnas Indonesia U18, kali ini giliran para pemain senior yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Senior di Jakarta. Pemanggilan ini dalam rangka persiapan menuju laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023 menghadapi Cina Taipei pada Oktober nanti. Sebanyak 36 pemain mengikuti latihan perdana yang digelar di Stadion Madya Senayan pada Senin pagi. Sang pelatih Sinteyong memimpin langsung jalannya pemusatan latihan. Berbeda dari biasanya, pada pemusatan latihan kali ini Sinteyong hanya memberikan latihan ringan. Sementara latihan fisik dengan intensitas tinggi yang biasa jadi ciri khasnya tidak tampak. Hal ini mengingat pemusatan latihan kali ini digelar saat kompetisi berjalan. Usai memimpin latihan, pelatih Sinteyong sempat mengomentari penilaian publik terkait 36 pemain yang dipanggilnya. Pasalnya banyak yang menilai beberapa pemain yang dipanggil oleh Sint ke Timnas Senior tidak cukup layak, baik dari segi performa maupun pengalaman. Sampai pemusatan kuat di depan salam, membabkan pemusatan yang berani dan kerja di depan salam. Sebenarnya di depan salam dan menarik. Tempunisida yang menanggung! Saat, kamu atau menanggung! Uang sempat liat ini bermula selama beberapa pembuatan. Rencananya, Shin Tae-yong tidak ingin berlama-lama melakukan tisi. Sebab pelatih asal Korea ini akan kembali memantau para pemainnya di kompetisi Liga 1. Evan Dimas dan kawan-kawan diperkenankan kembali ke klubnya masing-masing untuk menjalani pertandingan di tiap akhir pekan.